yuhuu ya jumpa lagi dengan aku Bobi sahabat kalian dan di sebelahku aku nggak sendirian loh teman-teman ini ada Pak Komandan siap Bobi aku siap menemani untuk saat ini wah Pak Komandan sibuk nggak sih siap Bobi sekarang aku punya misi khusus untuk menemani kamu bermain bersama hewan-hewan yang ada di belakang kita oh kali ini kita akan mengenai binatang apa ya Pak Komandan binatang di belakang kita ini adalah hewan yang tinggal di hutan hmm di hutan oke kalau kayak gitu kita saksikan saja ya Pak Komandan siap eh 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 ini ada binatang apa ya kok lucu-lucu semua sih Pak Komandan siap Bobi sekarang ini adalah hewan-hewan khas dari negeri Tiongkok Cina oh ada apa aja nih di sebelah Pak Komandan ada yang namanya panda kalian pasti tahu ya teman-teman oh ini yang ada di teman safari Bogor ya Pak Komandan iya betul sekali Bobi wah binatangnya lucu ya warna-warni ada warna putih dan warna hitam itu adalah salah satu ciri khas dari hewan panda panda makannya apa ya Pak Komandan panda itu suka makan tumbuh-tumbuhan yaitu bambu oh begitu Pak Komandan nah kalau tadi panda kali ini panda merah nih Pak Komandan padahal warnanya tidak hitam putih tapi kenapa dibilang panda ya iya red panda ini masih satu spesies dengan great panda cuma dia bentuknya lebih kecil dan warnanya agak kemerah-merahan iya lucu ya Pak Komandan kemas kan iya tapi ada suatu fakta yang agak mengerikan apa itu panda-panda ini terancam punah loh Bobi oh punah ya kasihan ya iya maka dari itu kita harus menjaga hewan-hewan ini supaya tetap bisa kita lihat nanti oke deh kalau kayak begitu iya 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 selamat menikmati dari benua Australia dia adalah koala dan kangguru Bango Pandan betul Bobby dua hewan ini adalah hewan khas dari negeri Australia oh ini kangguru yang suka lompat-lompat itu ya Kemandan betul Bobby kangguru ini punya kaki yang kuat sehingga dia bisa berlari dengan melompat dengan kencang oh gitu ini galak gak sih Komandan? iya kangguru ini salah satu hewan yang cukup galak karena dia sangat menjaga teritori dari wilayahnya oh begitu kalau yang binatang yang lucu ini koala ini dia tinggal dimana ya Komandan? nah Bobby kalau koala ini dia hewan yang mayoritas hidupnya tinggal di atas pohon oh lucu sekali ya Pak Komandan iya lihat anaknya itu nangkring di atas punggungnya nah koala ini hanya bisa makan dari daun ekaliptus daun yang buat kayu putih itu? iya betul Bobby dan juga koala ini sesekali turun ke bawah pohon hanya untuk buang air kecil saja oh berarti dia hidupnya di atas pohon terus ya? iya 90% hidupnya tinggal di atas pohon Bobby oke wah berarti tangannya kuat-kuat nih manjat terus selain tangannya yang kuat koala ini juga memiliki suara yang khas mirip seperti babi oke lucu juga ya terima kasih telah menonton nah Bobby sekarang kita ini akan main bersama hewan khas Amerika Utara oh Amerika Utara ya? iya dia ini ada beruang ada serigala dan juga musang rusak besar oh ini yang ada di film Frozen ya? betul Bobby lihat tanduknya besar sekali kan? iya hebat ini lebih hebat daripada kijang nah ukuran musang musk ini cukup besar loh dan tanduknya sangat berguna untuk mengindungi diri dari mangsanya aku pernah lihat ini di TV besar sekali badannya sebesar mobil betul? betul jadi kalau kita bertemu dengan hewan ini diharapkan untuk waspada ya jangan dekat-dekat oh begitu komandan nah lu kalau yang serigala ini dia tinggal di mana komandan? nah serigala ini tinggal di tempat yang berjuaca dingin mereka tinggal berkelompok dan dipimpin oleh seorang alfa jantan oh ini yang suka menolong itu ya? iya dia itu melolong untuk memberitahu atau berkomunikasi bersama teman-teman yang lain seperti apa sih komandan? gini suaranya awuuu gitu Bobby awuuu gitu suaranya kalau yang ini komandan ini buruang grizzly ya? iya betul buruang grizzly ini banyak ditemui di dekat sungai Bobby mereka mencari makan di pinggiran sungai seperti ikan dan hewan-hewan kecil lainnya oh ini yang suka makan ikan salmon ya komandan? di saat ikan salmon bermigrasi saat itulah buruang grizzly datang untuk berburu ikan oh begitu aku pernah mendengar katanya buruang grizzly ini sangat melindungi anak-anaknya ya? betul Bobby mereka sangat sayang terhadap anak-anaknya sehingga sangat protektif jika ada pengkaku dari luar oh begitu berarti ibu beruang sangat galak ya? meskipun galak tapi dia baik hati loh oh seperti ibunya Bobby dong betul aku beruang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh, badannya kekar dan kuat ya komandan Iya, ciri-ciri fisik macet ini memiliki badan yang cukup besar Oke, kalau budak ini, dia juga kayaknya tidak sebesar badak putih ya komandan Iya, badak Asia itu bentuknya lebih kecil dibanding badak Afrika Tapi sama-sama badak ya komandan Satu spesies dengan badak yang di Afrika juga Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, tadi kita sudah banyak mengenal binatang-binatang dari beberapa negara Ada dari Amerika, India, Cina, dan juga Australia Iya kan komandan? Betul Bobi, nanti kita akan main-main lagi bersama hewan yang lain Eh, 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 ini kuri kepala ku ada binatang koala disini Oh, berarti dia suka sama kamu Bobi Dia senang bermain dengan kamu Iya, aku mungkin dikira pohon kali ya Betul, kamu soalnya diem mulu sih Hehehe, bisa aja nih Pak Komandan Oke deh teman-teman, kalau kayak begitu Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya Sampai jumpa Dadah 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 Dadah